Hai, di video ini kita akan membahas salah satu jenis soal yang ada pada TOEFL Reading yang dinamakan Unstated Detail Questions. Kita akan langsung saja masuk ke strategi menjawab soalnya ya. Untuk jenis soal Unstated Detail Questions ini, kamu akan menemukan kata-kata kunci yang ada pada soal-soalnya. Kata-kata kunci tersebut antara lain not stated, not mentioned, not discussed, not true, dan accept. Contoh soalnya, which of the following is not stated, atau not mentioned, atau not discussed, dan lain sebagainya. Atau all of the following are true, accept. Ketika kamu menemukan kata-kata ini berada pada soalnya, maka kamu sedang berhadapan dengan jenis soal Unstated Detail. Strategi menjawab soalnya adalah, kamu perlu membaca dan memahami kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal. Perhatikan dan tentukan apakah soal menanyakan how, where, when, who, why, what, dan lain sebagainya. Temukan kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal tersebut, dalam text atau dalam bacaan. Ketika kamu sudah temukan, maka jawaban itu akan terletak pada kalimat sebelum dan sesudah, kata atau frasa yang ditanyakan di dalam soal. Namun, jawaban yang dipilih adalah jawaban yang tidak dinyatakan, atau yang tidak ada, atau yang salah, pada kalimat sebelum dan sesudah, kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal. Terakhir, pilih jawaban yang paling tidak mewakili, makna kalimat sebelum dan sesudah, kata atau frasa tersebut. Sebagai contoh, di sini kita menemukan satu soal, which of the following is not mentioned about the Florida Keys. Not mentioned adalah kata kunci yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ketika kita menemukan soal dengan frasa not mentioned, atau kata kunci ini, berarti ini adalah soal unstated data. Lalu, kata atau frasa yang ditanyakan di soal ini adalah tentang Florida Keys. Kita perlu menemukan Florida Keys berada di baris keberapa. Nah, untuk soal ini, kita temukan Florida Keys di baris pertama. Lalu, kita telusuri satu persatu, lalu bandingkan dengan pilihan jawaban yang tersebut. Kita mulai ya. The Florida Keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, pilihan A itu sama dengan kalimat yang tadi saya sebutkan. The Florida Keys are a chain of islands. Jadi, ini ada dan benar dan tidak kita pilih. Lalu, yang pilihan B. The Florida Keys contain coral and limestone. Ini pun ada pada kalimat yang tadi saya sebutkan, karena ada pernyataan coral, lalu limestone. Jadi, sudah benar. Kita telusuri kembali kalimat setelahnya ya. These islands form an ark. Nah, pernyataan ini ternyata ada di pilihan jawaban C. The Florida Keys are in the shape of an ark. Ini pun ada. Nah, berarti jawaban yang kita pilih adalah D. Karena jawaban ini tidak dinyatakan di dalam teksnya, atau salah seperti itu. Pause video ini, dan coba kamu jawab sebelum saya membahas dan memberikan jawaban untuk soal-soal ini. Baik, saya akan mulai untuk membahas soal-soal ini. Kita mulai dari nomor 1. Let's start with nomor 1. Untuk nomor 1 ini, kata kuncinya adalah accept, dan yang ditanyakan adalah tentang blood plasma. Jadi, apa sih yang tidak benar tentang blood plasma? Blood plasma bisa kita nemukan di sini. Lalu coba kita bandingkan masing-masing pilihan jawabannya. Untuk B, B ini ada dalam teks dari pernyataan, It consists of blood from which the red and white blood cells have been removed. Pernyataan have been removed, maknanya sama dengan have been taken out. Jadi, untuk pilihan B ini masih benar. Lalu untuk pilihan C juga, Patients are often transfused with it. Itu ada di pernyataan, It is often used in transfusions, because patient, blah, blah, blah. Lalu untuk D juga ada, It is generally more important to the patient than other parts of all blood. Dari pernyataan, Generally needs the plasma portion of the blood more than. Jadi, pernyataan more than ini, itu maknanya sama dengan more important. Jadi, jawabannya adalah A. Karena A ini maknanya bahwa blood plasma itu adalah cairan yang sangat berwarna. Deeply colored liquid adalah cairan yang sangat berwarna. Sedangkan blood plasma itu adalah clear almost colorless liquid, atau cairan yang sangat jernih dan tidak berwarna. Sekutu nomor 2. Untuk nomor 2 ini, kata yang ditanyakan adalah whole blood. Kata kunci adalah not stated. Kalau kita coba lihat pernyataan dalam teks dan pilihan jawabannya. Untuk B itu benar, karena ada dalam teks, dilihat dari pernyataan ini, Plasma can be dried while whole blood cannot. Jadi, plasma itu bisa dikeringkan. Sedangkan whole blood itu tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Cannot be dried. Jadi, untuk B itu masih ada. Untuk C juga ada. It is impossible to keep it in a storage for a long time. Tidak mungkin untuk bisa menyimpannya selama jangka waktu yang sangat panjang. Itu bisa kita lihat di pernyataan ini. Plasma can be dried and stored. Stored itu disimpan. While whole blood cannot. Dan whole blood itu tidak dapat disimpan, atau whole blood cannot be stored. Jadi, untuk pilihan C juga masih ada. Untuk pilihan A ini juga benar, karena memang whole blood itu berbeda dari plasma. Jadi, jawabannya adalah D. Karena blood atau darah yang clear dan colorless itu adalah blood plasma. Blood plasma is a clear, almost colorless liquid. Sedangkan whole blood itu bukan. So, the answer for number two is delta. Let's go to number three. Kata kuncinya adalah not true, dan yang ditanyakan adalah tentang Nellie B. Baik, untuk pilihan jawaban A itu masih ada. Karena memang nama dari Nellie B. Itu adalah Elizabeth Conqueran Simon, katanya, yang menggunakan nama pena under the pen name Nellie B. Jadi, nama asli dari Nellie B. Ini adalah Elizabeth Conqueran Simon. Pilihan C juga masih ada. Ini bisa kita temukan di kalimat ini, which was taken from the Stephen Foster song Nellie B. Jadi, memang nama Nellie B itu datang dari lagu. Untuk D, juga ini benar, karena the name Nellie B was used on articles that Simon wrote, betul? Karena Simon ini menulis dengan nama pena Nellie B. So, the answer is B. Nellie B was mentally ill. Nellie B ini sakit jiwa. Nah, Nellie B tidak sakit jiwa ya. Karena dalam teksnya, Nellie B itu berpura-pura sakit jiwa. She fake mental illness. Fake itu artinya, palsu atau berpura-pura. So, number three, the answer is B. Let's go to number four. Untuk number empat, kata kuncinya not mentioned. Frasa yang ditanyakan adalah, something that Nellie B did to get a good story. Sesuatu yang Nellie B lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Jadi, apa yang tidak dinyatakan tentang hal-hal yang dilakukan Nellie B untuk mendapatkan cerita yang bagus. Untuk pilihan A itu ada dalam teks. Kita bisa lihat hal tersebut dalam kalimat, on one occasion, she pretended to be a thief. Dalam suatu kesempatan, dia berpura-pura menjadi seorang pencuri. Acted like, itu sama artinya dengan berpura-pura. Dan thief, itu artinya pencuri. Untuk B, itu pun ada dalam teks dari kalimat, she would get arrested. Dia dapat ditangkat, atau dia ditangkat. Sama maknanya dengan, she got arrested. So, untuk pilihan B itu masih ada ya. Untuk pilihan C, she pretended to be ill. Itu pun ada juga. Karena di sini ada penyatakan, she fake mental illness. Dia berpura-pura sakit jiwa. Itu berpura-pura sakit. Karena itu jawabannya D. She worked as a doctor in a mental hospital. dia bekerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Itu salah, karena dia tidak bekerja sebagai dokter, tapi dia berpura-pura sebagai pasien sakit jiwa. Dan seketulah nomor 5. Untuk nomor 5 ini, yang ditanyakan adalah tentang Dekanawida. Dan apa yang tidak benar tentang Dekanawida. Nah, untuk pilihan H. Nah, untuk pilihan A, itu benar. Karena, di sini ada pernyataan, pernyataan Dekanawida's role as a supreme law giver. Law giver, atau aparat hukum, itu maknanya sama dengan law maker. Nah, untuk B, a Huron by birth, itu pun benar. Dari kalimat, born into the Huron tribe. Jadi, dia dilahirkan di suku Huron. Seperti itu. Untuk B, pernyataannya masih benar. Lalu untuk C, near deity, itu pun masih benar. Kita bisa lihat di, kata demigod. demigod itu artinya setengah dewa, atau setengah Tuhan. Near deity. Itu maknanya sama. Jadi, jawabannya D, drown when he was young. Di pernyataannya memang ada kalimat ini. Dekanawida was to survive this attempted drowning. Nah, ini salah apabila melihat kepilihan D, karena D ini maknanya, Dekanawida itu tenggelam ketika masih muda. Sedangkan dalam teksnya, Dekanawida tidak tenggelam, karena dia itu survive this attempted drowning. Dia selamat dari percobaan penenggelam ini. Jadi, jawabannya delta. Let's go to number six. Kata kunci ini adalah not mentioned, dan yang ditanyakan adalah tentang wampung. Wampung bisa kita temukan di baris ke-7. Wampung. Baik, kita lihat dan bandingkan pilihan jawabannya. Untuk B, itu masih ada karena ada kalimat was a valued commodity in the Eroquist culture. Jadi, wampung ini adalah komunitas yang sangat berharga oleh suku Eroquist. Jadi, untuk nomor. Jadi, untuk jawaban B, itu masih ada dalam teks. Jadi, kita tidak pilih. Untuk pilihan C, juga masih ada karena wampung ini memang diberikan kepada keluarga yang terbunuh, atau yang dibunuh. Bisa kita lihat di kalimat ini. Wampung harus dibayar kepada keluarga korban terbunuh dari keluarga yang membunuh. Jadi, pilihan C itu masih ada. Dan pilihan D juga masih ada. It was made of polished shells dari kalimat ini. String of beads made of polished shells. Jadi, jawabannya adalah A, Kamu bisa cek video ini untuk berlatih menjawab dan membahas 40 soal TOEFL reading secara lengkap. And I guess that is all. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye. Terima kasih.